Selamat datang di WatchMojo, hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 keputusan pembuatan ulang film terbodoh teratas. Untuk daftar ini kita akan melihat pilihan terburuk yang dibuat oleh sutradara dan studio yang merusak beberapa franchise film favorit kita. Detail plot akan dibahas, jadi ini peringatan spoiler resmi untuk Anda. Apa ada film favorit Anda yang rusak karena keputusan remake yang buruk? Beritahu kami di kolom komentar. Nomor 10, mengkonversi ke 3D, Clash of the Titans. 3D adalah hal yang hebat, ini dapat mengangkat film ke ketinggian yang baru atau membuatnya terlihat sangat konyol. Pembuatan ulang Clash of the Titans tahun 2010, sebuah film berdasarkan mitos Yunani, Perseus, jelas merupakan yang terakhir. Dan untuk berpikir mereka hampir sepenuhnya menghindari kesalahan. Film ini awalnya ditetapkan untuk tayang perdana tanpa efek 3D apapun. Namun setelah kesuksesan blockbuster 3D lainnya seperti Avatar, studio bersikeras agar film tersebut dikonversi. Hasilnya beragam. Meskipun film ini awalnya berjalan relatif baik, tidak butuh waktu lama bagi penggemar untuk menyadari bahwa efeknya ceroboh. Dan bahwa mereka benar-benar merendahkan banyak aspek utama dari film, termasuk monster dan adegan-adegan perkelahian. Oh, hal ini membuat saya merasa sakit. Nomor 9, membuat plot lebih banyak tentang anak-anak daripada hewan, Dumbo. Dumbo yang asli seperti banyak film klasik Disney lainnya. Kisah aneh yang dibintangi binatang yang bisa berbicara. Sementara film aslinya memiliki momen-momen gelap yang adil, ada juga banyak kelegaan komedi. Namun dalam pembuatan ulang aksi langsung, studio memutuskan bahwa mereka akan menempuh rute yang lebih realistis. Mereka mengganti semua karakter hewan pendukung dengan manusia, termasuk dua anak. Meskipun ini mungkin bukan ide yang buruk, perubahan tersebut akhirnya mempengaruhi cerita terakhir. Karena plot mulai lebih fokus pada cerita anak-anak. Untuk menambah penghinaan, salah satu karakter utama dari aslinya, Timothy Mouse, direduksi menjadi lelucon visual belaka. Dalam upaya melakukan sesuatu yang unik, mereka justru kehilangan persona aslinya. Nomor 8. Casting Madonna Swap Away Madonna tidak terlalu dikenal karena kemampuan aktingnya. Itu terbukti dalam pembuatan ulang 2002 film ini. Dimana seorang wanita kaya dan seorang pria miskin terdampar di sebuah pulau bersama. Masalah utama yang dimiliki orang-orang dengan penampilan Madonna adalah bahwa dia pada akhirnya tidak dapat membuat karakter tersebut disukai. Sesuatu yang dilakukan oleh aslinya dengan luar biasa. Hal ini mempersulit penonton untuk bersimpati dengan karakternya. Bahkan ketika hal-hal yang tidak menguntungkan terjadi kepadanya. Sutradara juga berusaha untuk beralih ke plot yang lebih romantis sepenuhnya bertentangan dengan film aslinya. Secara keseluruhan audiens menemukan bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan ribut yang tidak menguntungkan ini. Nomor tujuh, mengubah penampilan Godzilla. Godzilla, jika tidak rusak jangan diperbaiki. Hingga saat ini dalam franchise Godzilla monster tersebut memiliki desain ikonik dan mudah dikenali. Meskipun mungkin bukan yang paling halus, itu adalah salah satu yang disukai penggemar di seluruh dunia. Jadi ketika Godzilla tiba-tiba muncul dengan penampilan yang sangat berbeda di ribut tahun 98, ini mendapat ulasan yang negatif. Desain ulangnya benar-benar kehilangan hati dan persona aslinya. Bahkan pencipta Godzilla mengukapkan ketidaksukaan mereka terhadap konsep ulang makhluk itu. Bahkan menyeratkan bahwa itu tidak menghormati karakter dan penciptanya. Nomor enam, menghapus karakter Ghost in the Shell. Pembuatan ulang seri manga ikonik ini berpotensi menjadi sesuatu yang hebat. Premis dari film aslinya, sebuah dunia di mana manusia memiliki kemampuan untuk meningkatkan diri mereka sendiri, adalah salah satu yang mata untuk dijelajahi dan memiliki banyak potensi tersendiri. Namun studio tersebut membuat pilihan kontroversial dengan memilih Scarlett Johansson sebagai pemeran utama iklan aktris Asia. Hal ini menyebabkan reaksi online langsung dengan banyak orang yang menuduh aktris dan studio melakukan perampasan budaya. Ini menenggelapkan reputasi film bahkan sebelum keluar. Pada saat dirilis, kerusakan sudah terjadi. Meskipun pembuatan ulang memiliki efek visual dan sinematografi yang mengesankan, itu tidak cukup bagi penonton untuk menyaksikan film tersebut. Nomor lima, mencoba memulai alam semesta menjadi gelap. The Mummy. Tampaknya tak terelakkan bahwa kesuksesan dunia sinematik Marvel akan menginspirasi studio lain untuk memulainya sendiri. Nomor lima, nomor lima, nomor lima. Lelaki yang butuh lebih dari kerjaan untuk permainan ini, dia butuh penerbangan, dia butuh keuntungan. The Mummy tahun 2017 dimaksudkan untuk menjadi film pertama dalam Dark Universe, Universal Pictures, yang akan menjadi serial yang berpusat di sekitar monster klasik studio. Namun satu hal yang tidak diperhitungkan adalah bahwa penonton tidak akan memiliki ketertarikan yang sama dengan karakter-karakter ini, seperti yang mereka lakukan pada franchise Marvel. Selain itu, mereka juga menuangkan begitu banyak waktu dan uang ke dalam branding, dan tampaknya tidak berusaha keras untuk film yang sebenarnya. Salah satu trailer bahkan tidak memiliki musik. Yang tersisa adalah upaya pemasaran yang disamarkan sebagai film, dan tentu saja Dark Universe jatuh bahkan sebelum dimulai. Nomor empat, menjadikannya PG-13, Robocop. Penggemar warah laba Total Recall, akan memberitahu Anda bahwa menyesuaikan peringkat film untuk menarik penonton yang lebih mudah, tidaklah sepadan. Dalam film berjudul Robocop, apalagi yang bisa diharapkan selain film aksi intens tentang robot polisi yang melawan penjahat. Sementara film aslinya mengagungkan kekerasan yang disebabkan oleh Robocop, mereka yang bertanggung jawab atas pembuatan ulang memiliki ide lain untuk memutuskan bahwa film tersebut akan lebih mudah diakses jika diberi peringkat PG-13. Apa yang dihasilkan dalam versi yang sudah dibersihkan dari karakter aslinya, yang menurut penggemar membosankan, meskipun Robocop tidak perlu terlalu kejam, kekurangannya sama sekali terasa tidak realistis. Nomor 3, Keraline Kull, Planet of the Apes. Akhir dari Planet of the Apes yang asli sangat disukai oleh penggemar warah laba dan dianggap sangat pedih. Jadi tentu saja, ketika datang ke Ribut, studio memutuskan untuk pergi ke arah yang berlawanan. Mengapa tetap dengan apa yang Anda tahu berhasil, bukan? Hasil dari keputusan yang tidak menguntungkan ini adalah Abe Lincoln, versi Lincoln Memorial, di mana Lincoln diganti dengan Tate, General Kera. Akhirnya ini benar-benar 180 derajat dari aslinya dan penonton mengeluh bahwa semua artinya telah dilucuti untuk lelucon sekali pakai. Sampai saat itu, itu tidak terlalu buruk. Tetapi akhir ini menyebabkan penonton melihat keseluruhan film melalui lensa yang jauh lebih kritis. Nomor 2 Membuat film terlalu cepat setelah film aslinya Old Boy Old Boy yang asli, sebuah film tentang balas denam seorang pria terhadap organisasi yang menculiknya, dianggap oleh banyak orang sebagai film yang sempurna. Selain aspek teknis, yang luar biasa, penggemar menyukai ceritanya yang benar-benar menegangkan dan tragis dengan twist yang mengejutkan penonton. Jadi ketika diumumkan bahwa versi Amerika dari film tersebut akan dibuat segera setelah versi aslinya, setidaknya para penggemar agak merasa sedikit skeptis. Sayangnya skeptis tersebut dibenarkan. Banyak yang merasa bahwa pembuatan ulang itu kurang hati dan tegang dan sangat tidak konsisten. Pada akhirnya itu tampaknya lebih menyakiti aslinya daripada membantunya. Ini menunjukkan bahwa sebuah film tidak boleh dibuat ulang hanya karena populer pertama kali. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda berlangganan saluran kami dan membunyikan bel untuk mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru. Anda memiliki opsi untuk diberitahu jika ada video sesekali atau semuanya. Jika menggunakan ponsel, pastikan masuk ke pengaturan dan mengaktifkan notifikasi. Nomor 1. Memfilmkan Ulang Bidikan Film Demi Pemotretan Psycho Film Psycho adalah salah satu film horor paling dihormati di abad terakhir. Dari penjahat yang kompleks hingga suara yang langsung dapat dikenal di Dirac sangat dapat dimengerti bahwa film ini pasti akhirnya akan dibuat ulang. Secara tradisional, audiens tidak menyukai ribut yang mengubah aspek penting dari aslinya. Jadi sutradara versi 98 memutuskan bahwa tindakan terbaik adalah memfilmkan ulang seluruh film hampir shot per shot dan membuat sedikit atau tidak ada perubahan pada naskah atau soundtrack. Apa yang dihasilkan pada dasarnya adalah salinan yang lebih buruk dari film yang sudah menjadi ikon. Membuat orang bertanya-tanya, mengapa film itu perlu dibuat ulang? Apakah Anda setuju dengan pilihan kami? Lihat klip terbaru lainnya di WatchMojo Indonesia dan pastikan Anda berlangganan dan membunyikan bell untuk notifikasi video terbaru. Terima kasih telah menonton!